Kabinet ini berlangsung sejak bulan April tahun 1951 April tahun 1952, yang dipimpin oleh Sukiman dari kalangan Masyumi. Kabinet baru ini merupakan koalisi antara Masyumi dan PNI dan sejumlah partai kecil lainnya. Kabinet ini mulai goya setelah munculnya perbedaan pandangan antara Masyumi dan PNI. Sukiman dekat dengan Presiden. Kabinet ini juga kurang menjalin hubungan yang baik dengan militer. Krisis moral yang ditandai dengan korupsi juga terdengar oleh rakyat. Begitu pula dengan programnya terhadap masalah Irian Barat belum membuahkan hasil. Kabinet ini pun jatuh setelah Masyumi dan PNI menarik dukungannya kepada Kabinet. Saya berkatu, kami dari Kabinet Sukiman dari 12 IPS 4 yang beronggantakan. Di sini kami bertujuan untuk melengkapi tugas sejarah wajib. Kami memilih laku sejarah. Hei kawan, hei kawan, mari kita belajar, 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 naunang kabinet. Hei kawan, kawan, kami dari Kabinet Sukiman. Tolong dengarkan penjelasan kami. Sukiman berkuasa pada tanggal 27 sampai 3 April pada tahun 1952. Kondisi partai Sukiman itu adalah Masyumi dan PNI. Programnya menjabit keamanan dan ketentrama. Kabinet Sukiman itu diganti karena butuh security art. Kabinet Sukiman itu adalah memperhatikan buruk. Namah istri Sukiman itu adalah ibu kusami. Sukiman lain adalah 17 Juni. Kudisi partai Sukiman itu adalah ibu kusami. Namah istri Sukiman itu adalah ibu kusami. Untuk di sini.